Polisi memastikan keretakan kaca mobil milik Ketua PDIP Kota Parepare, Sulawesi Selatan bukan akibat penembakan. Hal ini diketahui setelah polisi melakukan pemeriksaan langsung pada kendaraan milik Ketua PDIP Kota Parepare tersebut. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan keretakan bukan dari luar mobil, melainkan dari dalam mobil. Kami dapat menjelaskan bahwa berita yang beredar adanya penembakan mobil Ketua PDIP Kota Parepare itu tidak benar. Kami sudah mengecek langsung mobil korban, dari mana disaksikan oleh Ketua PDIP Kota Parepare, dan kondisi mobil kaca depan tidak mengalami tembus, dari mana tidak ada indikasi penembakan, tapi retakan kaca itu terdapat dari dalam. Sebelumnya pada mobil Ketua PDI Perjuangan, Andi Mustafa Mapengara, ditemukan bekas kerusakan pada kaca depan saat mobilnya diparkir di halaman sebuah rumah sakit Hasri Ainun Habibi. Untuk mengetahui penyebab pasti, Andi Mustafa kemudian melaporkan hal ini ke Polsek Bacu Kiki, Parepare, Sulawesi Selatan. Terima kasih.